Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtube aku halo mams, halo temen-temen semua apa kabar? semoga dalam keadaan sehat oh ya terima kasih sudah klik video ini nah ini aku mau kasih lihat keadaan ruftuf di rumah aku pagi hari ini masih ada pohon-pohon hijau dan suara kicauan burung lumayan menunjukkan hati pagi-pagi ya mams oh ya tadi ruftuf aku tuh depannya belum dikasih pagar gitu mams jadi aku bener-bener jarang banget buka pintu ini karena bahaya buat anak aku doain ya semoga ada rezekinya biar cepat bisa pasang pagar di ruftuf mams jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel youtube aku biar aku kedepannya makin semangat untuk bikin konten selanjutnya nah ini aku mau angket jemuran kemarin jadi ini tuh bukan baju yang biasa dipakai ya mams tapi tuh ini kain lap atau keser yang biasa aku pakai biasanya kan anak aku suka berantak-berantakin makanan nah aku selain detail ya aku lap aja pakai kain lap gitu oh ya sebelumnya mohon maaf ya mams kalau dubbingnya suaranya berisik sama anak-anak jadi ini tuh sore hari aku dubbing mumpung anak aku lagi pada main nah ini aku mau beresin baju yang tadi abis di setrika nah sisanya yang belum ke setrika mau aku beresin aja masukin ke keranjang karena anak aku udah keburu bangun oke lanjut ke kegiatan berikutnya coba lihat mams itu makanan berserakan habis ditumpahin sama anak aku jadi mau aku sapu-sapu dulu mau aku bersihin oh ya mams jangan salfok sama tv aku ya itu belum punya meja tv jadi ditaruh di atas kardus gitu mohon maaf sebetulnya ada meja tv mams cuma gak ada kakinya jadi belum sempet dipasang nah aku nyari-nyari di toko elektronik di sekitar rumah aku nah itu tuh sama sekali gak ada yang jual kaki meja tv gitu karena mereka bilang biasanya sepaket gitu kalau beli tv tuh dapet bracket sama kakiannya aku sih udah liat-liat dan cari-cari di sopi ada yang jual kaki meja tv merek sama seperti tv aku cuman aku tuh takut gak cocok gitu mams nanti pas dateng makanya aku cari-cari dulu di toko elektronik di sekitar rumah mudah-mudahan next video tv aku sudah terpasang dengan rapi ya mams semoga cepat ketemu yang cocok nih untuk kaki tv di rumah aku masih lanjut sapu-sapu di bagian area mainan anak aku nah ini rencananya stroller mau aku simpen aja mams di dalam boxnya karena anak aku udah mulai bosen dan gak mau dinaikin ke stroller sampahnya langsung aku masukin ke dalam plastik gitu ya mams jadi biar gampang nanti buang ke tempat sampahnya oke lanjut nih mams aku mau bersihin area kulkas jadi udah lumayan kotor udah berapa lama gak tau gak dibersihin mumpung isinya juga lagi kosong dan gak ada apa-apa jadi lebih mudah untuk dibersihkan bersihin area belakang juga nih mams jadi aku minta bantuan pak suami untuk copotin nah ini aku lagi cuci pak suami ngelap-ngelap selesai dicuci langsung dipasang lagi sama suami aku jujur aja ya mams bagian belakang tuh aku jarang banget dibersihin nah tadi pas aku buka tuh bener-bener kotor banget akhirnya karena kalau mau bersihin tuh aku repot harus cari pak suami dulu nah temen-temen biasanya berapa lama sekali nih bersihin bagian belakang ini aku lagi bersihin area freezer kalau untuk area atas sih gak terlalu kotor banget karena jarang buka nah yang paling sering banget kotor nih yang area bawah karena kan banyak ngaruh barang-barang udah gitu anak aku nih lagi aktif-aktifnya mams jadi dia tuh suka banget bukain kulkas terus ngacak-ngacak isi kulkas ada gak sih anaknya yang kayak gitu juga mams anak aku tuh ya ampun kalau udah buka kulkas tuh udah lama banget terakhir kemarin buka kulkas nah udah ditutup aja padahal pintu chillernya belum ketutup mams pecah deh tuh bagian pintu chillernya ini baru dirapiin baru dibersihin paling nanti kalau anak aku udah buka kulkas lagi terus gak ketauan udah kotor dan berantakan lagi lengket-lengket lagi ya gitu ya mams namanya punya anak kecil jadi gak bisa banget ngeliat rumah rapi eh udah berantakan lagi dan akhirnya selesai juga dan akhirnya selesai juga untuk bersih-bersih area kulkas udah rapi lagi udah bersih udah gak lengket-lengket semoga anak aku gak mainin kulkas untuk beberapa saat ke depan aku rencana hari ini kalau gak mager mau belanja sayur buat food prep mudah-mudahan masih lengkap tukang sayurnya di deket rumah aku aku gak belanja di pasar mam karena disini pasarnya jauh jadi biasa aku belanja di tukang sayur aja karena deket juga sih dari rumah aku lanjut mam kegiatan berikutnya aku mau bersih-bersih area dapur tapi sebelumnya aku mau cuci piring dulu jadi ini tuh cucian piring semalam kemarin maksudnya yang gak sempet aku cuci malam hari karena kemarin tuh aku pergi biasanya kalau pergi tuh aku malamnya gak sempet cuci piring jadi aku cuci piring pagi-pagi gak terlalu banyak sih cuma sedikit aja karena biasanya aku kalau masak sambil cuci piring mam jadi biar gak numpuk gitu cucian piringnya oh iya maaf ya mam kalau videonya banyak yang aku potong-potong dan aku cepet-cepetin jadi biar durasinya tuh gak terlalu panjang biar temen-temen juga gak bosen dengerin aku ngoce dan nonton video aku semoga video aku juga bermanfaat buat temen-temen semua dan bisa menginspirasi buat temen-temen buat mams-mams semuanya biar semangat terus nih jalanin aktivitas sebagai ibu rumah tangga oh iya yang belum subscribe mohon subscribe dulu ya channel youtube aku oke lanjut nih mams ke bagian area bumbu ini aku mau lap-lap sedikit tempat atau toples bumbu dapur aku nah buat temen-temen yang mau samaan sama aku untuk toples bumbunya bisa cek link di description box ya nah aku tuh baru mau mulai usaha mams jadi aku jualan di sopi tokopedia jualannya toples bumbu dapur seperti ini kalau pakai toples bumbu dapur seperti ini tuh jadi lebih rapih dan lebih tertata bumbu-bumbunya jadi tunggu apa lagi mams yuk cek linknya segera dan order di toko aku di sopi dan di tokopedia namanya cika van soft mohon doanya juga ya mams semoga usaha aku lancar dan berjalan dengan baik amin oke lanjut lagi ini aku lagi mau lap-lap botol minyak botol minyak aku kemarin bener-bener sampai habis banget karena gak punya stok ini yang mau aku isi dulu minyak gorengnya oh iya minyak goreng lagi mahal ya mams semua merek harganya lagi tinggi-tinggi banget nah ini cuma Vilma yang paling murah harganya 26 ribu aku beli di Indomaret gak tau sih di supermarket lain kira-kira sama gak ya mams lanjut lagi nih mams ke area kompor jadi aku mau bersih-bersih lap-lap bagian kompor yang udah banyak banget kena minyak-minyak bekas masak next video mungkin aku mau review kompor sugo ini ya mam yang aku beli di Sopi jadi pantengin terus channel youtube aku buat temen-temen yang lagi cari rekomendasi kompor tanam aku bakal buatin video unboxing plus review detailnya nanti nah sampai juga mam di kegiatan terakhir di videoku kali ini aku lagi isi sabun cuci piring yang udah habis banget mungkin segini aja dulu video dari aku semoga bermanfaat sampai ketemu di video aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati